Selamat pagi, siang ataupun malam, jam berapapun kalian mendengarkan ini, bertemu lagi dengan saya Serhat dari Kimi Novel. Oke, berikut adalah kisah kelanjutan dari Gobinslayer. Sedikit info, ketika perekaman audio ini, saya saat itu sedang sakit flu. Jadi, kalau seandainya kalian mendengarkan suara saya yang agak berbeda dari biasanya, mohon dimanggumi ya. Dan juga untuk pengisi suara lainnya, dikarenakan banyak yang sibuk, jadi untuk audio kali ini, ada beberapa peran yang saya ganti pengisi suaranya. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Saya menyarankan kalian menggunakan headset dan di tempat yang sunyi, agar dapat lebih maksimal dalam menikmati audio ini. Dan jika kalian mau punya saran maupun kritik, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Selamat mendengarkan. Chapter 12. Dibalik Bukit Goblin Ini adalah awal dari malam yang panjang. Melihat bulan yang menculang tinggi di langit, tengah siang hari, bagi gerombolannya, Goblin Lord memberikan perintah. Perintah disampaikan secara langsung di tengah tanah keributan suara yang mengurutu, dan pasukan Goblin pun mulai maju. Tersembunyi di balik kererombutan yang setinggi mereka. Mereka mengangkat perisai mereka, seraya mereka berdiri. Goblin menyebutnya sebagai perisai daging. Seorang wanita tawanan dan anak-anak yang diikatkan pada sebuah papan. Dengan jumlah 10 tawanan belanjang dipaparkan di depan pasukan mereka. Tawanan itu terkadang menesah atau kejang-kejang tidak karuan. Para Goblin telah puas memainkan tawanan ini. Apakah perisai daging mereka hidup atau mati sudah tidak penting lagi bagi mereka? Yang terpenting adalah, perisai daging ini akan membuat musuh mereka ragu untuk menembakkan panah atau mantra mereka. Kebalikannya, jika seorang petuala menangkap seekor Goblin dan menggunakannya dengan cara yang sama, tidak ada satu Goblin pun yang akan ragu untuk menembaknya. Benar, mungkin Goblin itu akan merasa marah karena harus membunuh rekan Goblinnya. Namun itu hanya akan menambah motivasi mereka untuk menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. Sang Goblin Lord tertawa berpikir betapa bodohnya para petualang ini. Pada ujung penglihatannya, mereka dapat melihat cahaya pada kebun itu. Sebuah kota terlihat sedikit lebih jauh lagi. Ada para petualang di kota. Seorang petualang, kata hina untuk makhluk yang hina ini. Goblin Lord membuat keputusan cepat. Dia akan mengambil setiap petualang dan menusuknya dengan pasang kayu hingga mereka mati. Mungkin pada akhirnya, mereka akan bertobat tentang apa yang sudah mereka lakukan pada bangsanya. Seperti para petualang yang sudah menyerang sarangnya. Rumahnya dan membuatnya terlantar di alam liar hanya karena dia masih muda. Mereka akan memulai dengan kebun itu. Mencuri sapi dan kambing untuk mengisi perut mereka. Mencuri gadisnya untuk meningkatkan populasi mereka. Kebun itu akan menjadi markas pusat yang bagus untuk menyerang kota. Membantai petualang dan meningkatkan pasukan mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan menyerang ibu kota para manusia. Menjarahnya dan mendirikan kerajaan Goblin pada tempatnya. Hari itu masihlah sebuah mimpi. Namun rencana Goblin Lord terdengar cukup nyata. Para bawahannya tidak dapat memahami itu. Hanya terdapat kemarahan, kebencian, dan nafsu yang bergejolak di dalam diri mereka. Hasil dari pengintai mereka menunjukkan tidak hanya daging segarah. Namun juga seorang gadis muda. Mereka bergerak secara perlahan dibalik rumputan yang menimbulkan bunyi gesekan dengan rumput seraya mereka bergerak. Dan akhirnya, cahaya kebun itu semakin mendekat. Sebentar lagi, penyerangan akan dimulai. Dan kemudian, itu terjadi. Sebuah kabut beraroma manis menyebar di padang rumput. Salah satu dari pemegang perisa yang berdiri di depan pasukan terhanyut dengan aroma itu. Dan tidak lama kemudian, dia berbalik mengarah ke arah lain dan terjatuh di tanah. Dan pemegang perisa lain pun mulai jatuh satu persatu. Dengan sekejap membuat Goblin Lord bergedip. Sebuah sosok hitam melompat dari bayangan di balik dinding sekitar kebun. Petualang, ini sihir. Sang Lord berteriak tinggi. Seekor Goblin Shaman meneriakan sesuatu dan mengayunkan tongatnya. Sebuah kilatan petir menyambar salah satu petualang di dadanya. Namun ketika satu petualang kukur, petualang lain dengan cepat memperpendek jarak dengan Goblin dan mengambil perisai daging mereka. Para petualang menghiraukan musuh mereka sama sekali dan mundur secepat mereka bisa. Shaman membaca manteranya kembali dan mengayunkan tongkatnya berharap mengenai salah satu petualang yang lari. Sebuah panah yang terbuat dari cabang pohon melembus dadanya. Mulutnya terbuka dan tertutup sesaat dan kemudian terjatuh terlentang di rerubutan. Mati. Berkat pengelihatan malam mereka, Goblin dengan cepat dapat menemukan sumber nembakan itu. Di atas sebuah pohon di kebun, seorang elf. Seorang elf menembaki mereka. Goblin archer dengan terburu-buru membalas nembakan dengan panah pendek mereka. Namun para elf hanya mendengus dan melompat ke semak-semak. Para petualang yang membawa perisai daging berhasil kembali menuju dinding. Dan sebagai gantinya, sebuah grup rekan bersenjata mereka muncul. Mereka mengambil postur rendah selagi mereka berlari menuju Goblin. Yang diikuti suara gesekan armor mereka. Goblin Lord dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk membalas menyeram. Namun mereka tidak cukup sadar untuk menuruti perintah dia. Mantra sedupor telah bekerja dengan sangat baik pada mereka. Dan satu persatu, mereka terjatuh di hujani panah dengan pikiran mereka yang masih terkantuk. Jadi, itu perisai mereka? Hah, mahluk himna. Elf berkata, rasa jijik terlihat di wajahnya. Dia berlari di rerumputan menembakkan panah layaknya sebuah api. Dia dapat menembak semudah dia bernapas. Dia dapat mengenai sasarannya walau dengan mata tertutup. Panahnya menembus Goblin layaknya sebuah pisau yang menusuk daging. Sebenarnya dia tidak begitu banyak membunuh musuh. Namun dia tidak bisa melanjutkannya terus-menerus. Aku membunuh pembaca mantra mereka. Baiklah. Kalian semua, saatnya mendapatkan gaji kita! Lihat, emasnya berlari menuju kita. Para petualang membuat kontak pada musuh sebelum Goblin yang kebingungan dapat menyadarkan diri mereka. Sekarang kedua sisi sudah tidak ada bisa lagi menggunakan mantra yang dapat mengenai rekannya. Terlebih para petualang. Namun bahkan Goblin pun mempunyai penilaian resiko dan hasil. Mereka tidak mempunyai rasa ragu untuk menggunakan larakannya sebagai berisai. Namun mereka juga harus berhati-hati agar jumlah berisai yang dapat mereka gunakan tidak menipis. Dan lagi, walaupun mereka menggunakan mantra, Goblin tetaplah Goblin. Mereka pengecut dan penakut. Dengan ini, pertarungan pun dimulai. Dan dengan suara permainan pedang berbunuh, aroma darah menyebar di keseluruhan naru-numputan malam. Teriakan, erangan, seruan pedang. Di tengah kekacauan ini, terlihat bayang-bayang petualang. Goblin yang menghilang satu persatu di kalam mereka gugur. Banyak sekali Goblin disini yang akan cukup membuatmu kaya sebelum berhidup. Spearman berteriak sambil tertawa seraya membunuh musuh satu persatu. Di setiap para monster yang terjatuh di tanah, Lizard Priest melompat ke arah mereka untuk memberikan serangan penghabisan. Benar sekali. Bahkan tuanku Goblin Slayer sudah kehabisan akal. Lizard Priest membuat gerakan telapak tangan dan mengeluarkan pedang tarinya. Masih banyak Goblin yang harus dibasmi. Bukannya aku keberatan, tapi demi keselamatanmu, tetaplah pada jangkauan mantra Deflect Missile. Bersedia, kan? Witch berdiri di sekitaran, tongkat di tangan, dan melancarkan mantra demi mantra. Dadanya yang besar gembang gempis ketika dia menarik nabes. Di dekatnya, luar syaman telah menggunakan stupor sebanyak yang dia bisa, yang memaksanya untuk memakai ketapel. Kampret! Perkataan memang benar. Tidak ada yang bisa mengadapi mereka semua sendirian. Dia menembakkan sebuah batu secara lurus dengan sempurna mengenai kepala Goblin. Ya ampun! Dia berkata, Kamu tak perlu lebar-lepot membidik diisi apa? Dwarf syaman menyipitkan matanya. High Elf Archer menyadari dengan segera dan berteriak. Ada apa, Dwarf? Rider! Telinga panjang! Pengendara Goblin datang! Lolongan bergemar di rumputan bermandikan cahaya bulan. Goblin menunggangi seekor serigala abu-abu besar dan mengayumkan pedangnya menebas menembus kegelapan. Aku tembang mereka dari sini! Tahan mereka! Baik! Dinding tompak! Jangan biarkan mereka lewat! Pada perintah Spearman, petualang di dekatnya berdiri bersampingan dan mendorongkan senjata mereka ke depan. Para serigala mendatangi mereka hanya untuk dihujani oleh panah. Para petualang dengan senang hati menusukkan senjata mereka masuk ke dalam perut Goblin. Terdengar, teriakan, dan erangan suara yang memutuskan telinga. Salah satu petualang telah dibuat sekarat oleh Rider yang mengerjak dan menyadari serigala menggigit di lehernya. Banyak dari serigala yang mati di tangan petualang melontarkan Goblin yang ada di punggungnya. Seru! Lizardman memimpin dengan teriakan membara dan menarjang Goblin Rider yang terjadu. Dia adalah warrior priest. Dari waktu ke waktu dia melengkingkan suara yang sepertinya adalah doa bagi para Lizardman. Secara keseluruhan para petualang sepertinya memenangkan pertarungan ini dengan cukup baik. Pada umumnya dalam kontes antara para petualang dan Seikor Goblin para petualang biasanya akan selalu menang selama keberuntungan tidak menghalang. Dan terlebih Goblin Slayer berkata Sergap mereka mereka ahli dalam menyergap tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka yang akan disergap. Dia berkata Ambil kuda-kuda rendah incer kaki mereka mereka kecil tapi mereka tidak bisa terbang. Dia berkata Mereka pasti akan membawa perisai daging gunakan mantra slip kemudian gunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan para tawanan. Dia berkata Walaupun kamu berpikir bahwa kamu bisa membunuh mereka selagi mereka mengambil tawanan mereka jangan jika mereka terbangun itu hanya akan menjadi masalah. Dia berkata jangan digunakan sihir serangan simpan mantramu untuk ahli yang lainnya. Dia berkata pedang tombak panah kapak segala macam bisa digunakan untuk memulang mereka. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan senjata lakukan dengan sihir. Dia berkata habisi pembaca mantra mereka duluan. Dia berkata jangan biarkan mereka ada di belakangmu tetap selalu bergerak selalu lakukan gerakan kecil dengan senjatamu simpan tenagamu. Dia berkata para petualang lain tertegun dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan Goblin Slayer kepada mereka. Para petualang bukanlah prajurit namun mereka tidaklah asing dengan strategi. Namun mereka juga tidak terbiasa dengan mengatasi Goblin dengan sangat terperinci. Petualang berpengalaman maupun pemula menganggap Goblin adalah musuh rendahan. Wuh! Gak hanya aku dapat duit banyak aku bisa membuat gadisku terkesan. Dengan taktik yang seperti ini di tangan mereka Goblin sangatlah mudah untuk dihadapi selama mereka bisa dipaksa melakukan pertarungan satu dengan satu. Spearman dan warrior yang lainnya menebaskan senjata mereka ke kiri dan ke kanan ke segala arah mencari Goblin untuk dibunuh. Dan kemudian jauh di dalam kumpulan musuh mereka dapat melihat suatu sosok yang besar. Sebuah bayang-bayang yang tersinari cahaya bulan. Itu dia! Sekor Hope! Tunggu! Apa benar? Raungan yang ganas mengisi medan perang penuh akan darah. Makhluk itu sangatlah besar sehingga bisa dikira sebagai seekor Ogri. Makhluk itu memegang sebuah bandungan penuh dengan noda darah dan otak. Seekor Goblin Champion Seekor Goblin Ya, namun Goblin yang sangat kuat yang dapat memutar balikan arus peperangan seekor diri. Jauh dari para petualang seakan-akan menolak natakan hanya ukuran mereka yang dua kali lima dan membawa sebuah stick yang begitu besar. Ah, akhirnya ada yang besar. Aku sedalah dengan musuh-musuh kacaman ini. Sang Heavy Warrior adalah yang pertama berlari menerjangkau Bin Champion dengan senjata pada pundaknya dan tawaan liar pada bibirnya. memutar mata Knaid mengikutinya dengan perisai di depan. Baru saja aku sibuk menghitung berapa banyak kepala Goblin yang sudah kukumpulkan. Knaid berkata Yah, hitung nanti saja. Ajar sekarang. Kalian para warrior benar-benar berpikiran pendek? Dengan perdebatan ringan ini, mereka dengan senang hati terjun ke dalam pertempuran melawan musuh-musuh. Di segala medan, bunyi benturan antara senjata dapat terdengar dan darah yang menyembur ke segala penjuru udara. Terus, di mana pemimpin kita yang tidak kenal takut itu? Sperman bertanya. Seraya dia berhenti dan mengalap ujung tombak dengan kulit segala. Napasnya terengah-engah. Di seberang medan, sebuah kerombolan hitam baru telah muncul. bala bantuan goblin tidak ada waktu untuk beristirahat. Dia menggenggam tombaknya dan bersiap. Oh, kerasa kamu tahu jawaban akan itu. Witch berbisik dengan suaranya yang berdu. Ketika dia mengeluarkan pipa panjangnya dan secara perlahan menghembuskan napasnya. Asap merah muda yang beraroma manis melayang ditiup angin dan setiap goblin yang menghirupnya merasakan indera mereka menjadi tumbuh. Di kejauhan, bala bantuan goblin secara perlahan mulai mendekat. Hehehe, sudah jelas. High F. Archer berkata dengan tertawa, menembak pada musuh yang kebingungan. Dia pergi untuk membasmi goblin. goblin Lord berlari secepat yang dia bisa hingga hampir tersandung. Di saat dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia meninggalkan medan perang. Di belakangnya, dia dapat mendengar suara senjata yang beradu, teriakan, suara mantra yang bergemuruh. Beberapa dari teriakan itu adalah para petualang, namun kebanyakan adalah suara goblin. Seharusnya ini menjadi serangan kejutan untuk menetapkan markas mereka di area ini. Akan tetapi, kenapa kami yang disadap? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasukannya telah kalah. Dengan pasukannya yang telah kalah, sudah tidak ada artinya untuk berada di sana. selama dia selamat, itulah yang terpenting. Dia akan kembali ke sarangnya, menggunakan para wanita yang tertangkap untuk meningkatkan pasukannya kembali. Seperti sebelumnya. Goblin Lord adalah seekor pangelana, satu-satunya yang selamat dari sebuah sarang yang dihancurkan oleh para petualang. Sekarang, dia hidup hanya untuk memasmi para petualang. tidaklah begitu sulit. Korban pertamanya adalah seorang wanita yang mengampuninya, hanya karena dia masih kecil. Wanita itu langsung menjadi makanannya, tepat di saat dia membalikkan punggungnya. Dia telah belajar bahwa jika kamu memukul para petualang dengan cukup keras di kepalanya dengan sebuah badu, mereka akan menjadi lemah. ketika dia mengetahui bahwa pentungan lebih efektif, dia menggunakannya. Kemudian, dia belajar cara menggunakan senjata dan memakai armor. Dari para petualang yang mengentuk partinya, dia mempelajari cara terbaik untuk mengimpin pasukannya. Hari-hari panjangnya berkelana telah meladih tubuh dan pikirannya hingga dia menjadi sebuah tantangan bahkan untuk seorang warrior manusia. Ini akan menjadi hal yang sama. Di bawah sinar dua bulan, sang lord berputar dari peperangan dan berlari menyelamatkan dirinya sendiri. Melewat diri rumputan, berlari di tanah dan menuju hutan. Di dalam hutan, terdapat sebuah sarang di sana. Sarang miliknya. Dia telah gagal, tetapi selama dia hidup, akan ada selalu kesempatan lainnya. Dia akan belajar dan memperbaharui pasukannya. Dan yang berikutnya tentu akan lebih baik. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Sebuah suara yang tenang, dingin, hampir mekanikal terdengar olehnya. Tanpa dibikir panjang, gomin lord berhenti berlari. dia menyiapkan kapak perangnya yang digenggam di tangannya. Matanya dapat menemukan sesosok orang yang berdiri di hadapannya di dalam kegelapan. Dia adalah seorang petualang dengan armor kulit murah dan helm baja. Sebuah segelangan darah yang memualkan perut. Bodoh. Jadi kita berdua menggunakan pasukan kita sebagai umpal? Sang lord dapat berbicara bahasa umum walaupun dia membencinya. Dia tidak mengetahui siapa petualang ini. Tetapi sudah sangat jelas apa yang sudah terjadi. Rumahmu sudah tidak ada lagi. Gomin lord mengeluarkan teriakan dengan membagikan jelinga dan melompat mengarah Goblinslayer. Sang lord mengayunkan kapaknya secara degak hulus. Maksud untuk membelah kepala petualang hingga termuka. Namun Goblinslayer memblokirnya dengan perisainya. Terdengar suara metal yang terkoyak. Goblinslayer memberikan goyangan pada perisainya dan mendorong kapak itu ke samping. Kemudian melancarkan tusukan rajam dengan pedangnya. Dia bergumam. Ujung dari pedang itu mengenai lord tepat di dadanya. Namun pedang itu hanya menghasilkan suara yang tumpul. Goblin itu menggunakan sebuah pelindung dada. Goblinslayer tidak terkejut namun tidak bergerak untuk beberapa saat. Dan di saat itu kapak itu mendatangi dari samping. Sebuah keputusan sekejap dia melemparkan dirinya ke samping berkuling untuk menghindari hantaman itu. Dia berlutut sebelah kaki dan termah-engah. Goblinslayer berdiri memutar pedangnya perlahan di tangan dan mengedepankan perisainya. Sang lord membuat suara ceci dan menggenggam kapaknya dengan kedua tangan. Perbedaan kekuatan dan perlengkapan yang mereka pakai sangatlah begitu jauh. Luka dari sebelumnya yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri. Dia membutuhkan semua waktu itu untuk sembuh. Akan tetapi Goblinslayer sangatlah sadar akan kemampuannya yang telah menjadi tumpul. Ini tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi dia tidak akan membiarkan ini menjadi sebuah masalah. Ada seekor goblin di depannya. Hanya itu yang dia perlukan. Goblinslayer menerjang musuh layaknya semua panah yang ditembakkan kepada musuh. Dia bergerak dengan postur rendah. Dengan tangan kiri dia mencabut segenggam rumput dan melemparkannya kepada goblin lord. Dalam sekejap sang lord mengibas rumputan yang dilempar itu. Goblinslayer menusuk dengan pedangnya. Darah berterbangan sebuah teriakan. Sang lord mengayunkan kapaknya secara liar dikarenakan pendarahan dari dahinya. Sebelum seorang pengamat dapat mendecakan lidahnya sebuah serangan mengenai Goblinslayer. dia merasakan dirinya melambung di udara dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Sebuah tanah yang keras bertemu dengan punggungnya memaksa udara keluar dari paru-parunya. Dia melihat perisainya yang hampir terbelah menjadi dua. Kemampuannya mungkin sudah menjadi tumpul namun otot pria itu masih mengingat tugasnya. Perisainya secara refleks setelah diangkat telah menyelamatkan nyawanya kembali. Mereka lemah dengan serangan seder langsung. Dia berkumang berdiri dan menyokong dirinya dengan pedangnya. Goblin Lord bukanlah tipe yang akan melewatkan kesempatannya. Dia menyerang lewat dir rumputan. Goblin Slayer memberikan anggukan kecil. Dia mengangkat pedangnya tinggi mengangkat perisainya yang rusak dan menghadapi sang Lord secara langsung. Dengan sekejap dia berlari menuju musuhnya. Kapak Goblin Lord bersiul di udara. Goblin Slayer mengangkat perisainya untuk memblokirnya dan mendorong pedangnya ke depan. Benturan. Kapak itu membelah perisainya menjadi dua dan menggigit dalam bengan Goblin Slayer. sang petualang itu melambung sekali lagi. Namun pada saat yang sama pedangnya telah menyayat masuk ke dalam perut Goblin yang sekarang menyemburkan darah pada lahan yang di bawah ini. Tetapi luka itu tidaklah fatal. Sang Lord menggurutu marah. Goblin Slayer berusaha untuk bangun dari tanah. Namun dia tidak bisa berdiri. Dia berusaha untuk menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri. Namun pedang itu telah rusak. Goblin itu terdengar seperti bosan. Paling tidak dia dapat membalas dendamkan pasukannya yang telah terbunuh. Dia akan memotong tangan dan kaki pria itu. Mengikatnya pada sebuah diang dan menyiksanya hingga mati. Ketika dia membayangkan sebuah masa depan yang suram, Goblin Lord mulai tertawa kecil dan kemudian secara perlahan berjalan mendekati mangsanya. Dia memberikan sebuah tendangan ganas pada helm Goblin Slayer yang tidak bergerak. Henning Sang Lord merasa tidak senang. seorang mangsa seharusnya merasa kedakutan pada saat dia akan mati. Tetapi biarkan saja. Kematian akan mengakhiri ini, mengakhiri semuanya. Mungkin malam ini dia akan puas hanya dengan ini. Goblin Lord mengangkat kapaknya secara perlahan. Detik berikutnya, kapak miliknya terlempar kebelakang. Apa dia mengenai akar pohon atau sesuatu? Goblin Lord melihat kebelakang dengan frustasi. Namun tidak terdapat apapun di belakangnya. Pohon terdekat yang ada di sekitar berdiri cukup jauh. Kali ini, dia mencoba untuk menurunkan senjatanya. Goblin Lord menyadari bahwa senjatanya tidak dapat bergerak sama sekali. Tidak, tubuhnya lah yang tidak dapat mengikuti perintahnya. Tulangnya berbunyi seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya. Seperti dia terperangkap di antara dua dinding yang tidak terlihat. Mata Goblin Lord bergerak ke kanan dan kiri. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Oh, Ibu Dabumi yang penuh ampunan. Dengan kekuatanmu, berikanlah perlindungan kepada kami, yang remah. jawaban dari pertanyaan itu datang dalam bentuk suara yang secara ajaib terdengar dengan jelas melantunkan sebuah doa. Seorang wanita muda berjalan di dekat mayat. Keringat mengucur dari dahinya dan di tangannya yang bergetar menggenggam sebuah tongkat. Seorang prinses muda berdoa dengan husuk kepada Ibu Dabumi. Goblin Lord meraungkan setiap ancaman yang dia ketahui kepadanya. Dia akan merobek anggota tubuhnya dan membuat dirinya memakan anggota tubuhnya sendiri. Tidak, dia akan menyodomi pantatnya dengan sangat begitu keras hingga tembus hingga ke mulutnya. Dia akan mematahkan jarinya satu persatu, membakar wajahnya hingga tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Gadis itu terlihat begitu rapuh. Tentunya sedikit intimidasi akan cukup untuk menakutinya. Namun dia salah. Wajah pucat menggigit bibirnya. Prinses masih menggenggam erat tongkatnya. Goblin Lord pun mulai khawatir. Mungkin gadis ini tidak seperti yang dia pikirkan. Jika begitu, ganti rencana. Goblin Lord mengenakan sebuah ekspresi yang paling menyedihkan yang dapat dia lakukan dan memohon ampunan. Dia tidak akan melakukan ini lagi. Dia telah salah. Sangat salah. Dia akan pergi dan hidup dengan damai di dalam hutan. Tidak akan melihat desa manusia lagi. Tolong ampuni dia. Tolong. Dia mengoceh dengan bahasa manusia menyedihkan versinya. Dan jika memungkinkan, dia akan bersujud di depan kaki gadis itu. ini bukanlah pertama kalinya dia berusaha meyakinkan petualang untuk mengambuni nyawanya dengan memohon. Pertama kalinya adalah jauh sebelum dia menjadi seekor Lord. Bahkan, dia masih seekor anak kecil. Jika dipikir lagi, petualang waktu itu juga seorang wanita muda. Baiklah. Wanita itu berkata, menjelaskan kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Dia menyetujuinya dengan cepat dan kemudian tentu saja dia membunuhnya tepat di saat wanita itu membalikkan punggungnya. Dia merasakan kebahagiaan ketika dia mengingat wanita itu memohon pertolongan ketika dia menusuknya hingga mati. Wanita itu mengira bahwa dirinya kuat. Jika dia selamat sekarang, akan ada waktu untuk merencanakan balas dendamnya. Tapi pertama, aku akan mengambil gadis ini. Kamu kira aku akan membiarkanmu? Sebuah suara yang dingin terdengar di telinganya. Suara itu membuat tubuhnya merinding lainnya sebuah angin yang berdiup dari perut bumi. Gobinslaire berjalan perlahan dengan kakinya. Langan kirinya bermandikan darah dan pada langan kirinya dia menggenggam perisa yang sudah terbelah menjadi dua. Pada tangan kanannya pedangnya yang rusak. Dia melangkah dengan berani mengarah Goblin Lord. Dia mendorongkan pedangnya dari samping masuk ke leher Goblin Lord yang tidak dapat bergerak. Senjata yang rusak itu tidak dapat memotong apapun atau menusuk. Namun senjata itu dapat menghancurkan. Makhluk itu meracau tidak karuan ketika pedang itu menekan batang tenggorokannya. Seekor Lord Konyol Sang Lord berusaha dengan sangat untuk melepaskan dirinya. Kamu Seekor Goblin Goblin itu membuka mulutnya berusaha berusaha mencari udara Hanya Goblin Namun dia tidak dapat melakukan apapun Yang Hina Wajah Goblin Lord mulai berubah dan lidahnya menjulur keluar Busa keluar dari ujung mulutnya Matanya berputar ke atas kepala Dan Aku Ketika Goblin Lord mulai kehilangan tersadaran Sebuah pertanyaan terlintas di pikirannya yang sedang segarat Apa Kamu itu Apa Adalah Goblin Slayer Mata Makhluk itu masih terputar ke belakang kepalanya Seekor Goblin yang seharusnya raja kejang sekali dua kali dan kemudian mati Terdapat satu keheningan yang panjang Itu satu kepala Goblin Pedang Goblin Slayer terlepas dari tangannya ketika kalimat itu terucap dari bibirnya Kemudian dia terjatuh ke depan layaknya sebuah boneka yang benangnya telah diputong Prisces melempar tongkatnya ke samping berlari ke depan dan menangkap pria itu Goblin Slayer terasa sangat berat pada lengan kurus Prisces dengan berlapis kulit metal lumpur dan darah dan kemudian keajaiban protection pun memudar dan tubuh Goblin Lord terjatuh di samping Goblin Slayer Prisces tidak memperhatikannya akan tetapi dia memperhatikan luka Goblin Slayer terdapat luka yang parah pada lengan kirinya dan kemungkinan yang paling buruk mungkin akan terkena hingga ketulangnya kumohon jangan lakukan hal nekat seperti ini lagi dia menjauhkan erangan itu dari pikirannya dan menekankan telapak tangannya pada luka pria itu tidak mempedulikan darah yang menurdai tangannya oh ibu namun ya bunuh ampunan ulurkanlah tanganmu ya penuh kasih sayang pada luka anakmu doa itu mengikis jiwanya dengan sungguh-sungguh dan tulus apa yang terjadi pada petualangan pertamanya aku tidak ingin hal itu terjadi lagi ibu bunda bumi dengan anggun mendengarkan kedoaga di situ dan menyentuh dengan Gobinsler dengan jarinya yang bercahaya ini adalah cara Pristess menggunakan keajaibannya yang tersisa Gobinsler memberitahu ke disitu bahwa dia akan mengalihkan perhatian Gobindor di saat Pristess menggunakan protection Pristess tidak lagi merasa terganggu dengan rencana menggunakan dua protection secara bersama bukan untuk menangki serangan musuh tetapi untuk memperangkapnya tetapi Pristess tidak menggunakan protection petiga seperti yang diinstruksikan oleh Gobinsler mungkin adalah sebuah wahyu yang membuatnya tidak menghabiskan keajaibannya karena jika dia menghabiskannya nyawa pria ini pria aneh keras kepala dan serius akan berakhir disini bukannya aku sedang memberitahu pada suara kasar yang terdengar olehnya Pristess menjawab dengan air mata yang berlinang di matanya nekat bukanlah yang menentukan kemenangan Gobinsler duduk dengan rasa sakit Pristess membantunya sebaik yang dia bisa menjepit dirinya di bawah lengan Gobinsler Gobinsler hampir terlalu berat untuk ditahan sekarang dia berusaha untuk membantunya berdiri dengan kakinya berusaha memapang pria itu dengan lengan kurusnya yang indah Pristess memapang pria itu pada pundaknya dan berdiri kamu mungkin bilang begitu tapi aku pikir kamu harus lebih hati-hati begitu Pristess diam maafkan aku terisak terseduh Pristess menggelengkan kepalanya dengan keras langkah demi langkah yang dinodai air mata dia mulai berjalan perlahan tentunya maju ke depan berusaha sebisa mungkin menahan berat beban bubuk Gobinsler pada bundaknya Gobinsler berkata dengan tenang itu karena aku percaya padamu Pristess tersenyum pada wajahnya yang terbanjiri air mata yang mengalir di pipinya kamu ini benar-benar terlalu ya dia mengingat rekannya yang telah mati pada petualangan pertama mereka dia mengingat para petualang yang berdarah dan sekarang hingga saat ini dia mengingat Goblin yang telah dibunuh dan dia mengingat Goblin Lord yang mati tepat di depan matanya dengan semua ini yang terniang di kepalanya dia menjadi sadar akan beban pria yang bersandar kepadanya hanyalah ini yang dapat dia lakukan untuk mematpang tubuh pria itu dengan tubuhnya sendiri yang kelalahan dia melangkahkan kakinya yang lalah satu persatu hampir tidak bisa bergerak suara peperangan masih terdengar dan cahaya kota yang berada di kejauhan namun dengan setiap langkah hati pristus bahagia selamat menikmati selamat menikmati